KPU Kabupaten Bandung Sejumlah tahapan dan persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan digelar pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Persiapan tersebut meliputi persiapan teknis pemungkutan suara dan persiapan protokol kesehatan. KPU menambah logistik guna menunjang protokol kesehatan selama Pilkada berlangsung. Pasalnya, saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, hingga Rabu pagi pihaknya masih menunggu beberapa logistik teknis pemungkutan suara seperti buku panduan memilih dan formulir C. Sedangkan untuk persiapan protokol kesehatan, KPU Kabupaten Bandung tinggal menunggu termogan untuk mengecek suhu tubuh para calon pemilih dan sarung tangan lateks yang diperuntukkan petugas TPS. Agus Baroya menambahkan, logistik yang belum tiba di gudang KPU Kabupaten Bandung, ditargetkan akan lengkap pada H-5 atau pada tanggal 4 Desember mendatang. Setelah logistik lengkap, tahapan berikutnya didistribusikan. Jadi terkait dengan logistik Pilkada untuk 2020, Alhamdulillah secara umum logistik itu ada dua kita kategorikan. Pertama, logistik yang terkait dengan teknis pemungkutan suara dan logistik yang terkait dengan APD atau protokol kesehatan. Secara umum, untuk logistik terkait dengan pemungkutan suara itu sudah sampai di KPU Kabupaten Bandung. Bahkan sudah kita distribusikan di gudang KPU Kabupaten Bandung yang ada di 21 Kecamatan. Tinggal beberapa item, antara lain formulir C dan buku panduan yang masih kita tunggu. Kemudian logistik terkait dengan protokol kesehatan, pada umumnya juga sudah sampai. Tinggal beberapa item, antara lain termogan dan sarung tangan latek. Dikatakan Agus Baroia, sejumlah logistik inti seperti bilik suara dan surat suara sudah tiba terlebih dahulu pada dua pekan lalu. Kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon yakni Nomor urut 1, Kurnia Agustina Usman Sayogi Nomor urut 2, Yena Iskandar Maksum Atep Rizal Dan nomor urut 3, Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan Rezitia Prasaja, Bandung TV